Kalian ngerasa aneh gak guys? Banyak banget orang yang punya motor atau memilih motor Honda Beat ini Hampir saya lihat di jalanan-jalanan Jakarta ini motor Honda Beat numpuk banyak Para bapak ojek online juga ya Itu rata-rata motornya Honda Beat Nah, ini bukti guys Kalau motor Honda Beat itu jadi pilihan utama Para pengguna motor di Indonesia Saya mau bahas soal itu guys Untuk bahan referensi kalian Ketika kalian baru mau punya motor Sebaiknya pilih motor apa ya bang? Nah, semua ya dari harga dan alasan kenapa orang pilih motor Honda Beat ini Saya akan jelaskan di video ini guys Menarik sekali ya pembahasan tema ini Kenapa sih orang banyak beli motor Honda Beat? Pertama guys alasannya harganya murah banget Ini yang Beat The Luck ini Beat itu kan ada tiga ya Yang pertama ini Beat The Luck Ini harganya 19 jutaan guys Nah, istimewanya dia sudah dapat karpet Lalu ada charger handphone Lalu bodi-bodinya berwarna dope Semua seperti ini Dan di belakangnya dapat emblem seperti ini Itu kelebihannya ya guys ya Kalau bentuk model sama aja Mesin sama aja guys Dengan yang tipe lain Tapi tipe lain harganya lebih murah Pertama kalian Kenapa orang pilih Honda Beat itu Karena harganya yang murah 19 jutaan kalau mau kredit Cuma DP di angka 800 ribuan Terus cicilannya juga cuman di angka 1 jutaan Untuk tipe yang paling mahal ini Itu ya Kenapa orang banyak suka dengan motor Honda Beat Yang pertama adalah soal harganya Nah, sekarang kita bicara yang kedua alasannya guys Kalian bisa lihat Dari tampilan bodinya Atau desain dari motor ini guys Ya Orang tuh Banyak yang suka dengan desain motor Honda Beat ini Saya dengar Dari teman-teman saya yang beli motor Honda Ya Ketika mereka merencanakan niat Ah, gue mau beli motor Ah, keperluannya buat apa loh Gue mau buat kerja aja Katanya seperti itu Terus lo mau ngambil motor apa Gue mau ngambil motor Honda Beat aja Karena keperluannya buat kerja Apa alasan lo beli motor Honda Beat Yang pertama Bandel bang mesinnya katanya Yang kedua Modelnya juga Bagus Nggak norak lah Seperti itu Terus Harganya bang Murah Seperti itu Jadi Walaupun mereka beli motor yang harganya murah Namun mereka tetap melihat Kualitas dari mesin motor tersebut Kualitas dari mesin motor tersebut Salah satunya adalah soal Bodinya guys Ya Desain daripada bodinya Kalian lihat aja Honda Beat The Luck ini Yang warna hitam Keren banget ya Warnanya hitam Hitamnya hitam Dok Jantan seperti ini Nah Itu ya guys ya Alasan-alasan Sudah tiga tuh Yang tadi saya sebutkan Yang pertama adalah Soal harga Yang kedua Adalah soal modelnya guys Ya Desain model motornya Keren Nggak norak Pokoknya Masuk ke anak muda Dan ke orang dewasa Jadi Buat kalian Yang baru lulus sekolah Nyari motor Buat kerja Itu nggak Malu Pakai Honda Beat Ya Saya sudah Lihat Beberapa orang yang Datang ke Deler ini Beli motor Anak-anak muda Itu nggak ada yang malu Mereka pilih Honda Beat Tampilannya keren bang Apalagi yang Beat Street ini Yang ini 19 jutaan ya guys ya Tampilannya dia Setangnya seperti ini Nggak ada cover Nah DP-nya 800 ribu Seperti itu guys Lalu datang Bapak-bapak ya Usia 45 tahun ke atas Datang ke sini Bersama istrinya Dia juga beli motor Honda Beat Nah Saya ngobrol-ngobrol Sebentar nanya Ah Ini cuma buat Dipakai warawiri aja pak Berangkat dari rumah Ke sekolahan Ke pasar Seperti itu Nah Alasan lainnya pak Selain itu Ya Saya beli juga Lihat-lihat Kualitas produknya pak Kalau ini kan Bundle Mesinnya Nah Seperti itu guys Jadi Honda Beat Baik itu Beat Street Beat CBS Maupun Beat Lock Sama ya guys Untuk mesinnya 110 cc Sudah ada engkolnya Tampilan seperti ini guys Ya ada engkolnya Sama ya Semua Honda Beat Lalu Dia punya warna Hitamnya Hitam dop Untuk yang harga 19 jutaan Dan Sudah dapet Karpetnya juga Tampilan untuk Beat Street Ini ya guys Yang harganya 19 jutaan Seperti ini guys Sedangkan Untuk yang Warna biru ini Ya Ini Harganya 18 jutaan DP nya murah Guys 800 ribuan Nah Bedanya Kenapa ini Lebih murah Dia Warna Bodinya Dia Glossy ya Bukannya Dope tuh Bening Lalu ada Stiker Tidak ada Emblem Kalau mesin Sama aja Itu ya Ada engkolnya 110 cc Rem Suspensi Pelek Semua sama Yang ini malah Gak dapet Karpet Karena emang Ini paling murah Charger handphone Juga gak dapet Ya Seperti ini guys Tampilannya Di bagian kemudi Untuk panel meter Dia analog Dan digital Masih Pake kunci manual Dan tidak dapet Charger handphone Sedangkan Yang ini Yang kalian lihat Ini adalah Beat the lock Yang warna hitam Dia sudah dapet Karpet Dan charger handphone Disini Kita tinggal tekan Aja Ini dia Charger hp Masih Pake kunci manual Untuk tampilan Ini sama aja Dia ada Tombol ISS Sedangkan yang ini Gak ada Tombol ISS Nah sekarang Ya saya akan Kasih alasan lagi Soal motor Honda Scoopy Kenapa Ini Lebih laku lagi Seperti itu guys Ya Ibu-ibu Cewek-cewek di Indonesia Semua senang Dengan motor Honda Scoopy Nah disini Honda Scoopy Memang ya Saya lihat Di cek Di dealer Honda Motor Eh dealer Soro motor Bekas ya Daler motor Bekas Ini harganya Gak pernah jatuh guys Jadi Jadi kalau kalian punya Motor Honda Scoopy Udah untung Besar Kalian bosen Ya Bosen Kalian Ini Apa Ketika jual lagi Itu harganya Gak turun Jauh Seperti itu Masih beruntung Banget lah Kalian Kalau beli motor Honda Scoopy Ini Lalu Saat mau jual lagi Itu Gak rugi-rugi Banget guys Ya Kalian kalau gak percaya Omongan saya Kalian datangi saja Atau lihat Di marketplace Motor bekas Honda Scoopy Mahal-mahal Semua Seperti itu guys Kalian Kalau mau Beli motor Honda Scoopy Udah gak usah Ragu-ragu lagi ya Pilihan tepat Ini Saya jelaskan Untuk Honda Scoopy Honda Scoopy itu Ada Tipe Stylist Prestige Sporty Dan Passion Nah yang kalian lihat Ini tipe Stylist Harganya Rp23.400.000 Tampilan Seperti ini Kebetulan Yang ada Warna merah Ya Dia punya behel Warna silver Peleknya juga Warna silver Dia mesin kiriannya Gak ada Engkolnya Nah Motor ini guys Menggunakan Remote Sudah Enggak bisa Dicuri lagi Ibu-ibu Atau Kalian Para besti-besti Beli motor itu Yang ada Remote nya Kan cewek Kalau naik motor Suka parkir Sembarangan Dimana Aja sok Naruh motor T Jadi kalau Pakai remote Enggak usah Takut hilang Seperti itu Sangat saya sarankan Kalian ngambil Motor Honda Scoopy itu Yang menggunakan Remote Nah seperti Warna putih ini Atau warna merah ini Kalian tinggal Pilih aja ya Tapi bang Saya pengennya Yang ada Engkolnya ya Terserah lah sih Ya saya sudah Bilangin Sudah informasiin Di video ini Seperti itu Memang ya guys Untuk yang pakai Remote Gak ada Engkolnya Gitu Kan persepsi Orang beda-beda Saya kalau Mau menjelaskan Soal Mesin kirian Yang ada Engkolnya Dan tidak ada Engkolnya Percuma juga Yang ada Di persepsi Kalian itu Udah Mantep Yang pakai Engkol Jadi mau Saya kasih Alasan Apapun Tetap aja Kalian gak Bakal berubah Pikiran Seperti itu Kita lihat Fitur-fiturnya Ini guys Untuk Honda Scoopy Sudah dapat Di daerah Jakarta Kalau kalian Beli motor Honda Scoopy Sudah dapat Garnis ini Namanya Garnis Panel meter Lalu sudah Ada ISS Charger HPnya Di sini Kalian Kalau ngecas Taruh HP di dalam Jadi kalau Hujan Enggak Kehujanan Terus Ininya Ininya Warna Hitam Kalau Kalian Naruh Barang Belanjaan Ini Enggak Lecet Beda Sama Yang Pakai Kunci Manual Kalau Kalian Beli Yang Pakai Kunci Manual Ininya Suka Lecet Kenapa Karena Ininya Bukan Dop Kalau Ini Dop Anti Lecet Sudah Dapat Karpet Juga Tampilan Seperti Ini Warna Kulit Joknya Dia Coklat Itu Ya Kalian Kalau Bosen Mau Ganti Motor Baru Lagi Terus Mau Jual Motor Ini Harganya 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 Mahal Seperti Itu Alasan Saya Menjelaskan Dua Motor Ini Untuk Bahan Referensi Kalian Silahkan Buktikan Omongan Saya Datang Ke Motor Bekas Yang Terdekat Dengan Rumah Kalian Tanya Aja Ya Mahal Banget Saya Rasa Video Ini Cukup Jangan Lupa Disubrek Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh